Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi, budaya, dan kulinernya. Setiap daerah di tanah air memiliki makanan khas masing-masing. Beragam makanan tersebut ternyata mampu menarik perhatian luar negeri. Lantas apa saja makanan khas Indonesia yang mendunia? Berikut ulasannya. Rendang Pada tahun 2011, CNN menobatkan rendang sebagai makanan terenak di dunia. Kuliner daging yang kaya akan rempah-rempah ini berhasil membuat semua orang jatuh cinta terhadap makanan ini. Bahkan kelezatannya juga diakui oleh orang-orang dari seluruh dunia. Rendang bisa menjadi peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan. Sering dijual di restoran makanan padang. Untuk membuatnya, kamu membutuhkan 4 jam untuk memasaknya agar bumbunya meresap dan dagingnya empuk. Sate Ayam Kudapan sate ayam berbalut saus kacang ini telah mendunia sejak dulu. Kelesatannya bahkan sudah diakui banyak orang di dunia. Buktinya, makanan ini menjadi salah satu menu populer di restoran Sate Junction yang berada di New York, Amerika Serikat. Kelesatannya juga tidak hanya menyebar di Amerika saja, tapi juga berbagai negara lainnya. Di China, sate ayam menjadi makanan yang laris dikonsumsi masyarakat dalam acara Bazar Amal Internasional yang diselenggarakan oleh istri meneluh China, Madam Chan Wei, pada tahun 2013. Gado-gado Makanan yang dikenal akan variasi sayuran dan siraman saus kacang yang gurih ini, pernah membuat nama Indonesia harum di luar negeri. Pasalnya, makanan ini menjadi pemenang dalam lomba masak internasional yang diadakan di Napoli pada tahun 2010. Saat itu, Paula Astrid Uno dinobatkan sebagai juara satu untuk kategori tampilan sajian dengan masakan gado-gadonya. Popularitas gado-gado juga sudah melanglang buah anak kemana saja, termasuk beberapa negara di dunia seperti Amerika Serikat, Perancis, Australia, Singapura, dan juga Malaysia. Pada umumnya, makanan ini dijual di restoran-restoran khas kuliner Indonesia. Bakso Saat berkunjung ke Indonesia pada tahun 2010, mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, sempat bernostalgia dengan mencicipi makanan-makanan Indonesia yang kerap dia makan saat masih kecil dulu. Ia memuji kelezatan bakso dan juga makanan lainnya seperti nasi goreng. Penjarah kuliner kenamaan asal negeri Pamansam, Safir, juga mengakui kelezatan bakso. Dalam buku berjudul Jakarta Street Food, pemimpin redaksi majalah Safir, James Oslan, juga menyukai bakso dan menganggapnya sebagai makanan yang dapat membangkitkan selera. Pengakuan tersebut tentunya dapat membuat kamu semakin yakin untuk perjualan bakso, kan? Nasi Padang Ingat lagu nasi padang yang sempat viral dan dibuat oleh bule Norwegia bernama Audun? Audun pun mengakui dan memuji kelezatan nasi padang. Hangatnya nasi yang dicampur dengan lauk khas restoran padang yang kaya akan rasa dan beraneka raga mendorong Audun untuk membuat sebuah lagu yang menunjukkan kekagumannya akan masakan ini. Tidak sampai di situ, kelezatan nasi padang juga diakui oleh James Oslan. Dalam buku Jakarta Street Food, James menganggap nasi padang sebagai salah satu makanan yang kaya akan rasa dan membuatnya kagum saat menyantapnya. Itulah beberapa makanan khas Indonesia yang mendunia dan cocok untuk dijadikan bisnis. Dunia saja sudah mengakui kelezatan berbagai makanan tadi, jadi tidak ada salahnya jika kamu membeli salah satu makanan yang telah disebutkan tadi untuk dijadikan bisnis. Terima kasih telah menonton!